Intro Kelitah tentang menjauh disesan Sudah setidinya ku pikirkan dirimu Dengan berbeda di malam-lamam Terima kasih Semoga semua peserta pada hari ini Ibu bapa sehat-sehat Menunggu kami sehingga habis majlis lah Sebelum saya terlupa Saya ingin ingatkan ibu bapa Peserta untuk mengisi Google Form yang telah disediakan Dalam grup WhatsApp Google Form dan Pre-test modul Untuk sebelum Kita start ceramah nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu bapa keserta untuk mutekan microphone Dan on camera Untuk majlis perasmihan sebentar nanti Untuk ceramah kita nanti Boleh ibu bapa Mute 10 microphone Masing-masing eh Terima kasih Terima kasih Suara Untuk makluman ibu bapa peserta Bersama kita sekarang adalah Pegawai Kemas Daerah Pekal Encik Hamidi Matpiyah Selamat datang Encik Hamidi bin Matpiyah Pegawai Kemas Daerah Pekal Terima kasih Terima kasih Saya juga mengalu-alukan Kedatangan Encik Ahmad Nazri Bin Abdul Rahman Penolong pegawai komuniti dan Kemahiran Parlima Pekal Terima kasih Encik Ahmad Nazri Bersama-sama kita pada petang ini Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Boleh tak ceritakan Apa masalah PDR? PDR ialah Pengajaran dan pembelajaran di rumah Yang boleh dilaksanakan secara online Offline Ataupun secara offside PDR secara online bermaksud Kanak-kanak melaksanakan aktiviti pembelajaran Menggunakan peranti Dan juga menggunakan Dan semestinya Dan semestinya Cikgu kena melaksanakan aktiviti tersebut secara real time Untuk PDR Perlu berbincang dengan ibu bapa atau penjaga untuk menetapkan tarikh dan masa yang bersesuaian Setelah tarikh dan masa ditetapkan Cikgu 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 perlu menerima capa-capaya Pastikan tempat cerah dan tidak gelap Supaya kanak-kanak dapat menerima visual dengan jelas Setelah bersedia Pendidik masyarakat Perlu memalukan kepada ibu bapa Link berkaitan Melalui aplikasi WhatsApp Atau Telegram Perbezaan di antara pendekatan secara online dan offline Offline di mana aktiviti pembelajaran Dilaksanakan menggunakan peranti Tetapi tanpa menggunakan tarian internet Dan ianya tidak berlaku secara real Pendidik masyarakat Perlu menyediakan lembaran kerja Atau bahan bantu mengajar Dalam bentuk visual Atau digital Selain memaklumkan bahan bantu mengajar Melalui aplikasi WhatsApp Atau Telegram Pendidik masyarakat Boleh menyediakan Bahan bantu mengajar maucut Dan menetakkannya Kedalam kotak Untuk diserahkan kepada ibu bapa Atau penjaga Di tabika dan taska kemas Pendekatan PVPR off-site pula ialah Pembelajaran yang berlaku Di pusat komiti Atau pusat pemilihan sementara Akibat bensi alam Atau wabak Semoga penjelasan tadi Dapat membantu Pendidik masyarakat Dalam melaksanakan PVPR Di tabika dan taska masing-masing Cikgu-cikgu jangan lupa tahu Hashtag PVPR kemas 2021 Hashtag Kita Jaga kita Dan Hashtag Kemas Sentiasa di hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada ibu bapa yang sudah Masuk ke Google Line Google Meet kita Kita masih lagi menunggu Perasmi kita YB Encik Muhammad Syarif Adun Daripada sini Untuk bersama-sama kita Pada hari ini Saya ingin mengingatkan sekali lagi Kepada semua ibu bapa peserta Untuk Mutekan Mikrofon masing-masing Dan on camera Sepanjang majlis ini berlansung Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih kelihatan jauh di sana sudah pastinya kau pikirkan dirimu Bersama kita adalah Encik Muhammad Nur Azizi binti Muhammad Nasir Penolong-Penggawai Penerangan LPPKN Negeri Pahang Terima kasih di ucapkannya kepada Encik Muhammad Nur Azizi Sama-sama. Terima kasih boleh dengar suara saya. Ha boleh boleh. Sehat ya Encik Muhammad Nur Azizi? Haa sihat sihat sihat. Alhamdulillah. Panggil Bro G sahaja. Tak payah panjang-panjang. Oh Bro G. Oh famous dengan nama Bro G eh. Haa saya branding nama saya Bro G dalam online ni. Kepada PPKN kita buat program keluargaan pun macam tu juga lah. Panggil Bro G. Okey. Kita masih lagi menunggu perasmi kita ya Encik Muhammad Nur Azizi. Bro G. Okey. Haa haa. Okey. 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 Sekejap saya pun nak buat beberapa setting sekejap. Saya punya gambar terbalik ke tak? Kita nampak macam terbalik ke okey. Gambar Bro G okey. Sekejap dia punya tulisan background tajuk dia tu. Tulisan background. Haa. Okey. Okey. Okey tak ada masalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majlis bermula tirai dibuka. Awal bismillah. Pebuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Syukur kehadirat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama ke bengkel kemahiran ke ibu bapaan tabikat Taska Parlimen Pekan bagi siri kedua tahun 2021. Terus serta ke majlis kita pada hari ini. Yang berhormat Encik Muhammad Syarim bin Haji Ma'zin, Ahli Dewan Negeri N23 Cini. Yang berusaha Encik Hamidi bin Maktiah, Pegawai Kemas daerah Pekan. Yang dihormati Encik Muhammad Nur Azizi binti Muhammad Nasir, Penolong Pegawai Penerangan LPPKN Negeri Pahang. Encik Ahmad Nazri bin Abdul Rahman, Penolong Pegawai Komuniti dan Kemahiran Parlimen Pekan, Penolong Pegawai Pendidikan Awal Kanak-Kanak Parlimen Pekan, Zon 1 Puan Maznah binti Abdullah, Zon 2 Puan Dunaida binti Dahalan, Zon 3 Puan Yusrini binti Yusof. Penyelia-penyelia kawasan, ibu bapa serta barisan urus ke sekalian. Saya Nurul Fakriah binti Ahmad Zabidi, selaku moderator majlis pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua di atas kesudian meluangkan masa bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita mulakan majlis, izinkan saya berkongsi sedikit objektif bengkel kemahiran keibu bapaan diadakan. Antaranya adalah, mewujudkan kesinambungan pendidikan awal kanak-kanak di tabikat taskar dan di rumah, memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada ibu bapa dalam bidang pendidikan anak-anak, memberikan pengetahuan dalam penyediaan makanan sihat serta amalan pemakanan yang baik untuk anak-anak dan meningkatkan kepahaman kepada ibu bapa mengenai peranan ibu bapa terhadap anak-anak. Bukan rumput sebarang rumput, rumput berhias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Majlis mempersilahkan Encik Hamidi bin Makpia, pegawai kemas daerah pekan untuk memberikan ucapan aluan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada jururupan channel majlis. Maafkan saya Encik Hamidi bin Makpia, pegawai kemas daerah pekan. Saya ingin menjemput bacaan doa terlebih dahulu. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, izinten saya mempersilahkan Encik Ahmad Nazri bin Abdul Rahman, pegawai kemas komuniti dan kemahiran Parlimen Pekan untuk bacaan doa. Dipersilahkan. Encik Ahmad Nazif, mic on microphone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbi alami. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabbihi adma'i. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersebena dengan bengkel kemahiran keibu bapaan, tabika, taska, kemas, talimu pekan, kami memohon inayah dan taufikmu. Kunyikanlah kesejahteraan dan kebahagiaan, serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukikanlah hati-hati kami, laparkanlah rada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan pada guru-guru kami yang kami kasihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon dengan kudrak dan iradakmu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami, menimba ilmu dan mencari ilmu pengetahuan. Anukahirah, kejayaan dan kecemalangan kepada kami dalam sebuah ujian dan pencapaian. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan rahmat. Cekakarlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih di ucapkan kepada Encik Ahmad Nazri bin Abdul Rahman, penolong pegawai komuniti dan kemahiran Parlimen Pekan di atas bacaan doa sebentar tadi. Bukan rumput sebarang rumput, rumput perhias tepi halaman Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata Alwan Majlis mempersilahkan Encik Hamidi bin Makpiyah, Pegawai Kemas Daerah Pekan Untuk memberikan ucapan Alwan, dipersilahkan Terima kasih kepada jurupa acara majlis Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat petang Dan salam luar bandar sejahtera Yang saya hormati, yang berhormat Encik Muhammad Sarim bin Haji Mazin Selaku Ahli Dewan Negeri N23 Yang saya hormati Penceramah Kita pada petang ini Encik Muhammad Nur Azizi bin Muhammad Nasir Penolong Pergawai Al-DPKN Negeri Pahang Yang saya hormati Encik Muhammad Naziri Selaku penolong Pengawai Penolong Penolong Dan kemahiran Semua Penolong Pengawai Pendidikan Awal kanak-kanak Semua Pembantu Perbangunan masyarakat kanan Perbangunan desa Semua Ibu bapa Atau penjaga Kanak-kanak Yang mengikuti Bengkel pada petang ini Tuan-tuan Dan puan-puan Yang saya hormati sekalian Alhamdulillah Tersumpah kita Keadaan ilahi Kerana dengan limpah Kerunaan Dan hidayahnya Maka pada petang yang mula ini Kita dapat Bersama-sama Menjayakan Satu lagi Program Anjuran Kemas Parlimen Pekan Iaitu Bengkel Kemahiran Keibu-perbaan Tabika Atau Paskar Kemas Parlimen Pekan Siri 2 Seruk 2021 Alhamdulillah Bersama-sama kita juga Terima kasih banyak-banyak Kepada Yang berhormat Encik Muhammad Sarin Bin Haji Madzim Iaitu Selaku Ahli Dewan Negeri Endoportika Cini Yang sudi Melapahkan Meruangkan masa Untuk hadir Dan seterusnya Merasmikan Majlis Pada petang yang mula ini Yang berhormat Tuan-tuan dan puan-puan Yang saya hormati sekalian Untuk makluman Yang berhormat Tuan-tuan dan puan-puan Yang saya hormati sekalian Bahawa Tujuan Perlaksanaan Bengkel ini Adalah Pertamanya Memberi Pengetahuan Dan kemahiran Kepada Ibu-apa Ataupun penjaga Dalam bidang pendidikan Anak-anak Iaitu Daripada segi Menjadikan Makanan sihat Dan bahasiat Serta Amalan pemakanan yang baik Untuk anak-anak Dan seterusnya Ibu-apa juga Ataupun penjaga Memberi Kepahaman Tentang tanggungjawab Ibu-apa Mengenai Kepentingan Perkembangan Kanak-kanak Yang berumur Kosong Hingga 6 tahun Dan seterusnya Pada Bengkel Pada petai ini Juga Menerapkan Suasana baru Dalam menuntut ilmu Kepada masyarakat Iaitu Pada petai ini Kita Julu-julu kalinya Secara Maya Ataupun secara Online Tuan-tuan Yang berhormat Tuan-tuan dan perempuan Yang saya hormati Sekalian Untuk Makluman Yang berhormat Bahawa Pada petai ini Adalah Siri Kedua Untuk Tahun 2021 Siri 2 2021 Iaitu Kelas-kelas Yang terlibat Pada petai ini Adalah Di kelangan Tahbika kemas UDM Tahbika kemas Kapur Beruas Tahbika kemas Bandar 2 Tahbika kemas Kota Perdana Tahbika kemas Beda CD4 Dan juga Tahbika kemas Ramu Jaya 3 Yang berhormat Tuan-tuan dan perempuan Yang saya hormati Sekalian Untuk Bengkel Pada petang Yang mula ini Adalah Ada dua Sesi Penceramah Penceramah Iaitu Pertamanya Daripada segi Ceramah Tentang Pendidikan Awal Kanak-kanak Yang berumur Kosong Kanak-kanak Daripada segi Kebesaran Dan keselamatan Makanan Dan Seterusnya Iaitu Ceramah Kedua Iaitu PDPR Keperluan Tapi desert Suatu ancaman Ataupun Lain-lain Tajuk Yang bersuaian Dengan Penjagaan Ibu bapa Ataupun Penjaga Kanak-kanak Yang berumur Kosong Ke 6 tahun Yang berhormat Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya Hormat Tersebilan Bagi Melaksanakan Program Pada petang Yang mulut ini Kita Memerlukan Kerjasama Yang erat Daripada sudut Pelbagai pihak Yang pertamanya Saya mengucapkan Peribuan Terima kasih Kepada Semua Takitangan kemas Parlimen Pekan Kerana Bertungkus Rumus Untuk Menjayakan Siri Kedua Lengkel Kemahiran Keibuan Tabita Atau Tastar Kemas Paling Pekan Siri Kedua 2021 Dan Seterusnya Kepada Encik Muhammad Azizi Bin Muhammad Nasir Selaku Penolong Pegawai LPPKN Negeri Pahang Terima kasih Banyak-banyak Kerana Kesedihan Tuan Untuk Hadir Bagi Syamah Untuk memberi penerangan Kepada Ibu bapa Atau Pejaga Kanak-kanak Tabiqah kemas Atau petaskah kemas Di sini juga Kepiak kemas Mengucapkan Peribuan Terima kasih Dan Seterusnya Kepada Yang berhormat Yang kita Sayangi Yang kita Hormati Yang berhormat Encik Muhammad Sari Bin Haji Madzi Iaitu Ahli Dewan Negeri And Over 3 Terima kasih Banyak-banyak Kerana Kesedihan Melapangkan Meruangkan Masa pada Petai ini Bagi Merasmikan Majlis Pengkei Kemahiran Keibu Bapaan Tabiqah Atau petaskah Kemas Paling Berpekan Seri 2 2021 Di sini Juga Kemas Mengucapkan Terima kasih Kepada Yang berhormat Di atas Sokongan Daripada Segi Bora Dan juga Material Kepada Program ini Mahupun Program yang Sudah lalu Di sini Juga Kemas Mengucapkan Keibuan Terima kasih Jasa Budi Baik Yang berhormat Tidak Kemas Lupakan Sehingga Kehaya Hayat Tabi Terima kasih Banyak-banyak Yang berhormat Oleh itu Saya sudah Hingga Wa bilahi Taufiq Wa l-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Diucapkan Kepada Encik Hamidi Bin Mafia Pegawai Kemas Daerah Pekan Di atas Ucapannya Sebentar Tadi Kalau Tuan Pikat Kenari Jangan Patahkan Batang Jerami Kepada Tuan Sembah Diberi Mohon Rasmikan Majlis Kami Bagi Menyempurnakan Majlis Kita pada Hari ini Saya Mempersilahkan Yang berhormat YB Encik Muhammad Syarim Bin Haji Mazin Ahli Dewan Negeri N23 Cini Untuk Memberikan Ucapan Dan Merasmikan Majlis Bengkel Kemahiran Keibu Bapaan Tampikat Taskar Parlimen Pekan Bagi Siri Kedua Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Terima kasih Pertama Puan 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 Cik Hamid Bila Selalu Pergawai Pelawai Tenggung Pemantul 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 Pergawai Pergawai-pergawai dan juga pembantu keluar Pemas Tehera tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti cara online Pemahiran Ibu Bapaan Tabika dan Kemas Parlimen Pekan seri 2 2021 pada petang ini Pertamanya saya menunjukkan Rasul Syurut dapat pertama meluangkan masa untuk terlibat dan juga merasmikan bengkel ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Cik Amidi satu pegawai Pemahiran Pekan yang telah menjemput saya dan merasmikan dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama dalam dalam maya bengkel ini ini bagi saya semalam telah merasmikan siri 1 dan hari ini siri 2 jadi saya sangat menghargai atas jemputan daripada pihak Pemahiran Pekan saya kira dalam tempoh kita melalui wabak pandemik COVID ini pastinya kita satu norma baru yang terpaksa kita sama-sama tempuh saya kira dah hampir dekat 2 tahun kita terpaksa menghadapi ujian ini dan Alhamdulillah saya kira di dahilakan ini kita masih dalam keadaan yang terkawal dari segi wabak COVID ini dan terutama di sini pun saya kira tidaklah ada kes-kes yang melibatkan patah pun ramai hanya adalah juga daripada cluster-cluster daripada pemunting dan juga daripada saringan daripada luar yang pulang ke Cina dan pada petang ini bagi pinggir kemahiran kibu bapaan ini saya ucapkan taniah kepada pihak kemas daerah Pekan dapat melaksanakan walaupun dalam bentuk cara orang lain tapi ianya akan memberi manfaat kepada semua ibu bapa yang terlibat dan saya ucap terima kasih juga kepada semua pegawai dan membantu pegawai yang telah berjaya untuk bersama-sama memastikan bengkel ini dapat di jayakan walaupun cara maya ini dan mungkin dari segi objektifnya sangat memberi impak kepada semua ibu bapa dalam kita dapat menambah dari segi ilmu pengetahuan dalam seperti mana yang disebut tentang pemakanan dan juga tentang apa pembelajaran ketika musim covid ini dan saya harapkan ianya dapat sampai kepada semua mereka ibu bapa kita di setiap tabikah dan juga tafkah kemas dalam parlimen pekan harapan saya dalam tempoh kita melalui wabak covid ini saya mengharapkan semua dapat menjaga dari segi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan AKM dan juga pihak PDRM dan juga pihak berkuasa di daerah dari segi segala apa yang diletakkan kepada kita iaitu dari segi pemakaian perintu muka dari segi perjarakan dan juga kita dapat elak daripada berkumpul di tempat yang melibatkan ramai masyarakat yang berkumpul di antaranya di kawasan-kawasan pasar ataupun inilah itu harapan saya agar kita dapat terus berhati-hati kerana mungkin dalam tempoh ini warian delta ataupun yang lebih kuat daripada sebelum ini dia mudah dia mudah merebak pada kita semua dan dapat kita elakkan kalau tidak tiada air yang penting jadi janganlah kita bergerak ataupun ke tempat-tempat awam yang mempunyai ramai ramai dan saya juga harapkan mungkin dalam tempoh pandemik ini mungkin ramai juga yang terkesan dalam tempoh PKP 3.0 ini kerana kerajaan telah tetapkan satu tempoh yang lama juga untuk pastikan wabak ini dapat dikawal jadi memang jadi cabaran pada kita mungkin ada yang kehilangan kerja dan juga hilang penempatan harian jadi ini juga boleh boleh rujuk kepada kepimpinan tempat dan juga kepada YBYB puasan masing-masing untuk bagaimana untuk ada bantuan-bantuan yang boleh kita bantu kepada masyarakat kita lah antaranya bantuan barang napur yang dapat kita bekalkan kepada mereka yang memerlukan ketika ini terkesan dalam tempoh PKP ini lah dan seterusnya saya juga mengharapkan kita semua dapat mendaftar vaksin yang mana yang belum mendaftar itu tapi saya kira saya rasa semua dah mendaftar dan tak sabar untuk menerima suntikan tapi dalam tempoh ini saya kira saya lihat ramai menunggu giliran untuk menerima penuh janji untuk diberi suntikan vaksinasi dan kita kena bersabar sikit kerana tempoh ini pihak sihatan daerah telah berusaha untuk memastikan vaksin ini dapat dibekalkan sepenuhnya mungkin dalam tempoh bulan Ogos ini insyaAllah vaksin ini akan dapat disarahkan di semua di peringkat pusat-pusat pemberian vaksin ini lebih mencukupi daripada sebelum inilah dan saya kira vaksin tidak mencukupi peringkat awalnya itu sajalah dapat saya kongsikan sepuluh sedikit dalam majlis perasmen ini dan sekali lagi saya ucapkan taniah kepada semua terutama Encik Hamidi selaku pegawai kemahiran yang dilakukan dan terima kasih daripada penolong pegawai daripada Kemas Pahang Encik Zizi dan semua dan saya rasa dengan program-program ini dapat memberi manfaat kepada semua masyarakat ataupun ibu bapak kita jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan bengkel kemahiran keibu bapak abikah dan taskah kemas parlimen pekan siri 2 2021 pada hari ini sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Encik Muhammad Syahrim bin Haji Mazin Kerana Sudi merasmikan bengkel kemahiran keibu bapaan tapi kata taskah parlimen pekan bagi siri kedua sebentar tadi berhormat 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 Terima kasih kepada YP Kerana Sudi bersama kami dan terus setia bersama kami jika berkelepangan sampai ke penghujung majlis YP Tak tahu juga saya nak selesaikan dua tiga apa di pejabat saya ni saya silap teruskan majlis terima kasih YP Sesi bergambar dulu YP Sesi bergambar dulu Sesi bergambar dulu Sesi bergambar dulu Sesi bergambar YP YP Okay semua ibu bapa peserta bolehlah kita bersama-sama gambar buka kamera bergambar bersama YP walaupun secara dalam talian Okay YP tunjuk best Good Terbaik Terbaik Okay Satu Dua Tiga Okay Satu Dua Tiga Okay Okay Terima kasih banyak-banyak YP Okay Terima kasih Terima kasih YP Semoga kita berjumpa lagi ya Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 kita yang pertama iaitu Cik Noor Azrin binti Adun Saya akan membahaskan seber sedikit latar belakang beliau Beliau adalah jurulatih bengkel kemahiran keibu bapaan bagi Parlimen Pekan dan telah berkhidmat selama 12 tahun di TASKA Peramu Jaya Tiga Beliau akan menyampaikan ceramahnya yang bertajuk perkembangan awal kanak-kanak berumur kosong hingga 4 tahun Majlis dengan ini mempersilahkan Assalamualaikum Cik Azrin Waalaikumsalam Cik Azrin sihat hari ini Selamat datang ya ke bengkel kemahiran keibu bapaan Saya Boleh kita teruskan dengan ceramah kita pada petang ni Okey boleh Okey Baiklah Saya dengan ini mempersilahkan Cik Azrin untuk memberikan ceramah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam dan salam sejahtera Terima kasih moderator Ceramah Jeputang dan ibu bapa yang saya kasihi memberi peluang untuk saya berkongsi ilmu pada hari ini Sebelum saya meneruskan ceramah pada hari ini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Nuk Azri Binti Adun saya adalah penilai masyarakat dan tersekar dari kemas daerah Pekan pada hari ini saya akan berkongsi ilmu dengan ibu bapa semua mengenai perkembangan kanak-kanak kosong hingga empat tahun di sini ada ibu bapa tak di sini di sini ada ibu bapa ada 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 okey selamat 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 Puan Razifidai apa? lagu katakan lagu katakan apa jelas lah tau tak lagu kanak-kanak yang poin tahu pada zaman sekarang ni saya biasanya jagut lagu Didi lah oh lagu sebelum sebelum ni mari kita tonton sama video ni miyakkan suara boleh tak minta maaf tak berapa kelihatan men getak tau mencetak 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 mana Jojo Jom main dekat luar Tiji tunggu takut kemas dulu Kawan-kawan Boleh kawan-kawan ini kemas tak? Boleh Jom Hora Hori Tepuk amai-amai Belangku Kupu 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 Susur mak manis Santan kelapa Munggu Jangan nangis Sama-sama Marilah mengemas Angkat temuannya Susur Kupu 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 Mailah megemas Angkat temu Mujur Kalau tidak Kemal Dan Sinilah Pula Eh Lepas polisi Selama ni kita cari Terima kasih 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 Apa itu teori Horganer? Teori Horganer ialah merupakan kecerdasan pelbagai setiap individu Teori Horganer percaya semua jenis kecerdasan secara kompleks Berkembang melalui pendidikan, pengalaman dan persekitaran Kecerdasan tersebut boleh belajari, dibentuk dan setiap berubah sepanjang hayat Cuba ibu bapa lihat sini Saya ada sediakan 9 kecerdasan teori Horganer Horganer, kainestetik, logik matematik, linguistik, interpersonal, intrapersonal, muzik, visual ruang, spiritual dan naturalis Di sini perkembangan 9 kecerdasan teori Horganer Ada 4 saya fokuskan Yang pertama Pergerakan kainestetik Pergerakan kanak-kanak secara filikal Di sini kanak-kanak boleh Menggunakan badan seperti berjalan, berlari, bermain Yang kedua Logik matematik Menelesaikan masalah Ingin tahu Mengira nombor Dan membilang Yang ketiga Linguistik Linguistik ni macam Kanak-kanak boleh Membaca, menggunakan perkataan yang mudah Okey Intrapersonal Berhubung dengan luar Berkomunikasi Bekerja dalam pasukan Okey Yang kelima Muzik Kanak-kanak Ini sekarang sudah terdedah dengan muzik Kanak-kanak boleh tertarik dengan muzik Kita boleh ajar mereka menggunakan media-media masa Seperti menonton di DMPFresh Timponik Bingo Sebagainya Okey mereka juga Ajar anak-anak Bermain alat muzik Seperti Kompang Kerincin Kastanit Gitar kecil Dan piano kecil Okey Okey di sini ada Ibu buat petak di sini Ada Okey Saya nak tanya Puan Nobakis boleh Puan Nobakis boleh Boleh Sebelah Puan Boleh tak Puan ceritakan sedikit Adakah anak-anak puan ni Suka dengan muzik Suka Suka dengan Lagu Lagu diri Suka dengan Lagu diri Suka dengan Anak puan suka muzik Sejak dari lahir lagi Cuma puan cerita sedikit Minta orang puan nak jawab Soalan saya Kita minta soalan Ibu bapa yang lain Saya seteruskan ni lah Slide seterusnya Okay, di sini saya sediakan Gambaran tahap berkembangan bayi Okay, cuba Ibu bapa semua lihat Di sini ada Sediakan gambar tahap Perkembangan bayi kosong hingga 4 tahun Yang pertama Yang pertama Gambar bayi terletak Yang kedua Gambar bayi mengiring Yang ketiga Gambar bayi merangkap Yang keempat Gambar bayi boleh bangun Yang kelima Gambar bayi ni boleh berdiri Ni kita boleh lihat Perkembangan kosong hingga Tahun ni sudah Meningkat dan Membesar Cuba Cuba ibu bapa lihat slide di sini Okay, di sini Perkembangan kanak-kanak Kita boleh melibatkan sifir Okay, yang pertama Perkembangan sosial Okay, di sini kanak-kanak Sudah boleh berkawan Berinteraksi Berkongsi sesuatu Dan mematuhi peraturan Okay, di sini kanak-kanak Kita boleh lihat Di zaman pandemik ni Kita boleh Lihat perkembangan Anak-anak di rumah Kita boleh Ajak dia Boleh berkawan dengan Abang-abang Kakak-kakak Kita boleh interaksi Bercakap Berkomunikasi Dengan dia Satu lagi Kita boleh Ajar mereka Mematuhi peraturan Seperti Menyakusak Apa ni Menimpan Menimpan pinggan Mencuci Mencuci Pinggan Ataupun Suruh dia Menyusun Barang-barang tersebut Di tempat yang Sebetulnya Okay Perkembangan emosi Kita boleh lihat Emosi dia Seronok Suka Ceria Sedih Merajuk Marah Dan tidak Perkuas hati Di sini kita boleh lihat Emosi dia ya Kosong hingga Empat tahun Okay Perkembangan fizikal Pergerakan motor Halus dan kasar Okay Apa contoh Pergerakan motor Halus dan kasar Okay Masa zaman pandemik ni Kita boleh Tengok perkembangan Anak-anak di rumah Seperti Contohnya lah Kalau motor kasar ni Kita boleh lihat Ehm Seperti Meramas Merenyuk Menggenggang Menulis Manakala Pergerakan motor kasar Dia boleh Boleh bergerak Menggunakan badan Seperti Melompat Berlari Dan sebagainya Okay Kalau koordinasi Mata dan tangan Kita boleh fokuskan Mata dan tangan Contoh Aktiviti yang Bersesuaiannya Ehm Ialah Warna Warna Kutip kapas tu Yang kedua Kita boleh Rangsang dia Belilah permainan Bermain Apa ni Permainan Iaitu Kita boleh Rangsang otot Tangan Kanak-kanak Tersebut Okay Seterusnya Perkembangan Intellect Okay Di sini Kanak-kanak Sudah boleh Berkomunikasi Mengenal Warna Berimajinasi Dan Menyelesaikan Masalah Okay Di sini Kanak-kanak Sudah Boleh Mengenal Warna Asas Seperti Merah Biru Muni Dan hijau Okay Kanak-kanak Boleh Apa ni Berimajinasi Boleh Berfikir Di luar kotak Contohnya Saya Nak Jadi doktor Saya nak Beli kereta besar Okay Menyelesaikan Masalah Dia boleh Menyusun Nombor Di dalam Ruang Falta tu Boleh Apa ni Boleh Berfikir Untuk Menyelesaikan Satu Masalah Okay Perkembangan Rohani Perkembangan Rohani Kita boleh Lihat Dalam Nilai-nilai Muni Seperti Sabar Hargai Rajin Dan Berakhlak Mulia Okay Di sini Kita boleh Lihatlah Nilai-nilai Muni Yang ada Diri Kanak-kanak Kanak-kanak Boleh Sabar Sabar Ni Kita boleh Lihat Sabar Menunggu Biliran Contoh Kedua Hargai Hargai Apa yang Anak-anak Terbuat Contohnya Tolong Mak ayah Sidai Baju Yang ketiga Rajin Kita ajak Anak-anak Kita ni Contohnya Rajin Menirah Pukuk Bunga Berakhlak Mulia ni Kita terapkan Sifat-sifat Yang ada Dalam diri Kanak-kanak Seperti Takat Lemah Lembut Hormat Orang tua Dan Sebagainya Cuba Ibu bapa Lihat Di sini Saya Sedikan Gambar Otak Kiri Dan Otak Kanan Kosong Hingga Dua Tahun Okay Untuk Maklumat Ibu bapa Semua Kanak-kanak Kosong Hingga Tua Tahun Ini Tercenderung Kepada Otak Kanan Kanak-kanak Ni Suka Apa ni Ke arah Otak Kanan Iaitu Yang pertama Berimajinasi Berfikir Secara Kreatif Muzik Hayalan Emosi Ilham Intuisi Warna Dan Irama Di sini Kita boleh Lihat Kanak-kanak Suka Muzik Warna Irama Emosi Dia Dia boleh Berfikir Secara Kreatif Okay Petang ni Ada tak Ibu bapa Ada tak Bapa Di sini Ada tak Bapa Di sini Wakil Bapa Ada tak Di sini Tak 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 Takde Puan Yanilah Puan Nurianni ada Okay, slide siapa ya Okay lah Okay, minta maaf ya Okay Okay Okay, seterusnya Di sini saya sediakan gambar Iaitu Aktiviti yang bersuai Ialah untuk kanak-kanak kosong hingga 4 tahun Okay, di sini Kita boleh buat aktiviti bersama Anak-anak di rumah ya Okay, contohnya Yang pertama Aktiviti bermasir Okay, di sini kita boleh galakkan lah Kanak-kanak ni Merasa otak halus Tangan ya Okay, kita buat Contohnya kat Kalau kat tas kata bikal Kita menggunakan pasir Kat rumah Kita boleh Gunakan beras Dan serbuk Serbuk santan tu Kita boleh gaulkan Okay, di situ kita boleh Rasa kanak-kanak tu Boleh Meramas Menyentuh Beras tersebut Okay, gambar kedua Seterusnya Okay, kanak-kanak ni Boleh bermain Alat Permainan Seperti Duh Permainan duh Dan sebagainya Okay, gambar ketiga Kita ajar Kanak-kanak Menirah Pengunga Kanak-kanak tu Boleh menjaga Tumbuhan Maaf ya Masalah Ternih Sedikit Sampai yang keempat Kita boleh Rasangkan Anak-anak Dengan warna Okay Kosong hingga Empat tahun Kanak-kanak suka Dengan warna Okay Macam Beritabikan Saya galakkan Mereka Membuat Aktiviti Capan warna Menggunakan Jari Haa Okay Kalau kau Perumah Ibu bapa Bolehlah Menggunakan Berus Ataupun Sayur-sayuran Seperti Bendy Bawang Boleh Buat Capan 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 warna Okay Gambar yang kelima Kita boleh Terakkanlah Anak-anak Membuat Aktiviti Harian Seperti Ngelak Naku Meskidai Kain Di sini Kita boleh Apa ni Terakkanlah Nilai-nilai Muni Dalam diri Mereka Agar mereka Bertanggungjawab Membuat Aktiviti Di rumah Okay Cuba Ibu bapa Baca sedikit Satu petikan Di sini Anak Adalah Anugerah Anak Adalah Amanah Anak Juga Ujen Dari Allah Untuk Ibayah Colakannya Jadi Insan Yang Baik Okay Di sini Saya ada Satu video Diharap Ibu bapa Semua Kita Renungkanlah Balik Kita Lihat Anak kita Sendiri Kita jaga Dia Apa sebaik Yang mungkin Kita Bimbelah Mereka Hingga Hingga Mereka Berjaya Dari Akhirat Dari Terima kasih. 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 kepada moderator kita pada petang ini cantik molek dia ni bersama dengan peserta-peserta kaum-kaum ibu, kaum-kaum bapak tak ada. Tapi tadi cik Nur Azrin itu tanya adakah bapak kat sini? Saya rasa saya nak jawab ya saya bapak lah dekat sini kan. Satu-satunya bapak yang join rasanya petang itu pun atas jemputan pihak kemas dan apa parlimen Pekan. Terima kasih kepada cik Hamidi atas peluang yang diberikan kepada saya lah. So petang ni agak cabaran tinggi kek bagi saya. Boleh nampak ke saya punya background belakang? Boleh nampak tuan-tuan perempuan? Kalau nampak type dekat ruangan check dekat sebelah tu type nombor satu. Kita tengok siapa yang kena. Okey. Ada peraduan pula petang ni. Kita tengok. Type-type-type cepat-cepat type satu. Okey terima kasih Nur Yati Fareha Puan Jujun Empire tu. Oh banyak. Type-type satu. Kita tengok. Saya tengok ada dekat sini ada lebih kurang 21,000 orang ada. Alhamdulillah. Kita tengok 21,000 orang punya satu macam mana. Okey terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puan-puan, tuan-tuan yang type. Okey. Okey. Sebelum saya teruskan hari ni. Sejam eh saya. Moderator. Moderator dah tak dengar suara saya dah. Okey. 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 Okey boleh stop satu tu. Boleh stop dah. Tak payah type. Nanti ada lagi perempuan akan type dekat situ. So suara saya boleh dengar dengan jelas ke? Kalau jelas type nombor tiga. Tiga pula. Tadi satu ni tiga. Pandai bro cik kita. Saya tak boleh. Tak boleh guna nombor dua sebab nombor dua dah register. Wah. Okey suara saya dapat dengar dengan jelas. Okey terima kasih. So tuan-tuan dan perempuan. Sebelum saya pergi jauh lagi. Masa diberi kepada saya sejam. Tapi tajuk yang saya bawa ni biasanya dua jam setengah. Itu yang buat secara fizikal. Okey. Tapi secara online ni saya cubalah. Tadi saya tengok Puan Azin masalah teknikal. Kejap-kejap masalah teknikal. Saya pun risau juga. Masalah teknikal berlaku sebab benda itu di luar jangkaan. Alright. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Azizi bin Muhammad Nasir. Penolong pegawai penerangan LPPKN Negeri Pahang atau lebih dikenali sebagai Bro G. Boleh panggil Bro G lah. Jumpa dekat luar tu. Panggil lah angkat tangan. Assalamualaikum Bro G. InsyaAllah saya cuba jawab walaupun saya tak kenal. Okey. Jangan risau. Okey. Alright. Tuan-tuan dan perempuan. Sebelum saya teruskan. Tuan-tuan dan perempuan taip juga dekat ruangan komen di mana tuan-tuan berada sekarang ni. Kalau dalam kereta tulis dalam kereta. Kalau dekat dalam rumah. Kalau rumah tu ruang tamu tulis ruang tamu. Kalau dapur tulis dapur. Kalau dekat pejabat tulis pejabat. Tuliskan. Okey. Janganlah kuantan. Kuantan tu usah sangat. Spesifikkan tempat berada tu dekat mana. Ruang tamu atas kerusi asal. Kerusi tu kat mana tu? Kerusi tu duduk kat mana tu? Dalam kereta sebab kat rumah takde online. Haa biasa. Itu biasa saya pun. Dalam bilik bacaan. Bilik ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tamu. Ruang tepi tingkap ruang tamu. Wah okey. Sangat-sangat spesifik. Ruang tamu. Ruang tamu. Ada lagi? Tadi ada satu orang dalam kereta. Macam mana pula kalau saya yang tanya broji di mana ke anda? Haa nanti saya beritahu saya dekat mana. Tempat saya ni sulit ni. Oh sulit. Tempat sangat-sangat sulit. Haa depan handphone pun jujur jalan. Haa lagi ada lagi? Haa tengok yang lain. Okey. Kebanyakan dia berada dekat rumah dan kebanyakan dia berada di ruang tamu. So memudahkan saya lah untuk petang ni kita nak buat aktiviti. Haa so tuan-tuan dan perempuan nanti banyak barang-barang nak mencari dekat rumah tu yang dalam kereta tu nasib-nasib lah tarilah dekat dalam dashboard ke dekat bawah apa seats ke. Haa kalau jumpa jumpalah. Kalau tak jumpa buat-buat macam jumpa je lah. Haa agak-agak terbayang tu kan. Okey nanti balik rumah. Haa boleh buat secara offline. PDPR ada dua. Online dengan offline. Okey kita buat secara offline. Tapi sekarang ni adalah online. So puan-puan, tuan-tuan adakah anda bersedia untuk bersama dengan saya? Kalau sudah bersedia type satu dekat ruangan chat kita. Selain pada satu dipersilakan untuk saya mengundur diri. Oh laju eh. Satu, 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 satu. Haa so kalau dah bersedia sebab petang ni lain lain macam kit saya tengah tunggu saya punya apa put panda hantar goreng pisang. Tak sampai-sampai lagi kan. Haa sedap-sedap ni minum goreng pisang. Minum goreng pisang lah. Bukan makan goreng pisang. Minum goreng pisang. Haa agak lain macam sikit dia tu. Okey. Alright so semua dah bersedia. Saya nak cuba test dulu. Haa saya punya bunyi. Kalau boleh dengar lah. Kalau dengar nanti bagi tahu dengar eh. Sekejap saya tukar. Ada dengar eh. Tak dengar? Boleh dengar muzik? Tak dengar encik. Tak dengar eh. Okey. Itu yang saya nak tahu. Kalau tak dengar saya nak tukar. Okey masih tak dengar. Tak dengar eh. Okey. Sebab saya biasa pakai zoom bila pakai google mate ni ada lain sikit. Okey tak apa saya tukar. boleh bagi saya dua minit? Boleh boleh. Tak dengar encik. Okey kejap. Saya adjust. Saya adjust. Jangan risau. Jangan risau. Saya adjust. Benda boleh adjust. Kita adjust. Sampai jumpa lagi. Boleh dengar tak? Suara saya? Boleh boleh. Suara boleh dengar lah. Sound tadi boleh dengar tak? Sound tadi yang last itu dengar. Okey kita try balik lagi sekali sound itu. Kalau dengar tolong komen dekat ruangan chatbot. Dengar. Dengar ke jelas ke tak jelas. Kalau dengar tulis dengar. Kalau jelas dengar dan jelas. Kalau tak jelas dengar dan sangkut-sangkut boleh. Okey kita test dulu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia dengar jelas, dengar sangkut-sangkut kan macam mana? Puan Nurul. Dengar dan jelas. Oh, dengar dan jelas cangkut. Cantik. Sebab aktiviti tu nanti kita nak pakai untuk ni. Alright, so tuan-tuan dan perempuan kita akan teruskan untuk petang ni. Okay. So, boleh nampak saya punya slide dengan jelas dekat tepi saya ni. Eh, tepi belah sini. Silap. Eh, tepi belah sini. Tepi sebelah, betul dah tu. Eh lah, tangan tu kadang pusing-pusing entah mana-mana terpergi kan. Dia tak nampak. Semuanya dekat dalam skrin saja. Cuma macam broji mana ya? Haa, semua mencari. Haa, kalau boleh haa, host kita nak, nak besarkan skrin pun boleh tak jadi masalah. Haa, saya boleh nampak dengan yang lain tu. Okay. Haa, boleh dengar dengan, nampak dengan jelas. Dengar dan jelas. Haa, tu dah cukup bagus. So, tajuk yang diberi kepada saya hari ni adalah keibubapaan kreatif. Haa, keibubapaan kreatif. So, sebelum saya pergi lebih dalam tentang keibubapaan kreatif tu, kita nak tengok ni. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, apa ni? Boleh buka mic, boleh sebut? Macam rollercoaster je. Macam rollercoaster je. Okay. Yang lain? Macam rollercoaster. Rollercoaster lain? Adik-adik boleh tolong jawab? Kalau Mac tak reti nak jawab, adik boleh jawab. Rollercoaster. Rollercoaster. Okay. Siapa yang tak pernah naik rollercoaster dekat ruangan chat tu tulis nombor 2? Yang tak pernah naik tulis nombor 2. Tak pernah naik, tak pernah naik. Ramainya orang. Dua puluh dua. Oh, dua kali tak pernah naik. Oh, kita minta nombor 2 dia bagi dua puluh dua. Okay. Okay. Ramai yang tak pernah naik, tak pernah naik, tak pernah naik, tak pernah naik. Okay. Puan-puan, akak-akak, ibu-ibu. Siapa nak ikut saya naik rollercoaster hari ni, sila angkat tangan anda. Saya dengar perempuan ramai nak ikut angkat tangan. Okay, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ramai. Oh, dengan yang belakang, nak bawa anak pun boleh. Tak ada masalah. Oh, siap. Kat Munira angkat nombor 1. Saya nak jadi orang yang pertama duduk kat depan tu. Okay. So, kalau siapa nak ikut saya bawa rollercoaster, saya minta, tuan-tuan perempuan, on-kan kamera, on-kan mic, duduk betul-betul. Handphone jangan dipegang, laptop jangan dipegang. Kalau siapa yang terpaksa pegang, pegang saja. Kalau yang tak, yang boleh disandarkan, kita sandarkan dulu. Yang ni lah, kalau perempuan, kalau tangan dia terlepas, memang duduk, dia akan betulkan dulu. Kalau dia takut naik rollercoaster sekejap lagi, tak apa-apa. Sabaikan bunyi-bunyi di sini tu, saya tak ada masalah. Okay je. Anak-anak menjerit, minta apa, semua tak apa. Kita ajak kalian nak, okay, duduk. Di mana anda duduk atas kursi tadi, duduk dengan tegak, cantik-cantik. Alright. Tegakkan badan, nak naik rollercoaster ni. Okay, benda yang pertama, nak naik rollercoaster, pastikan anda punya seatbelt dipakai. Okay, tarik dulu seatbelt. Kunci. Bunyi dia ada. Bunyi dia ada bunyi. Okay, sini. Siap tu. Masih anda dia pakai terus seatbelt. Nanti. Alright, so yang kedua. Angkat dua-dua tangan. Angkat dua-dua tangan. Angkat dua-dua tangan. Angkat dua-dua tangan. Bukan menyerah kadok. Bukannya melanggar SOP. Tapi angkat dua-dua tangan. Okay. Tuan-tuan dan perempuan. Kita nak naik rollercoaster ni. Pergerakan tangan. Naik. Okay. Kita bayangkan rollercoaster sekarang ni tengah berjalan ke depan. Okay. Dia berjalan ke depan. Okay. Dia mungkin naik ke atas sedikit. Dan naik atas. Padang. Naik ke atas. Naik. 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 Dapat. Okay. Pandang dinding. Pandang shilling. Pandang shilling. Dinding pula. Pandang shilling. Okay. Depan. Okay. Alright. Tengok ke depan. Okay. Pusing ke kanan. Slow ni. Slow. Slow ni. Pusing ke kanan. Pusing ke depan. 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 Okay. Turunkan tangan. Best ke rollercoaster tu? Nak tanya. Best ke tak best? Belum jawab tengok. Best ke tak best? Best. 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 Ada seorang yang jawab best. 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 Siapa yang jawab best tu? Maksudnya dia bohong lah tu. Bohong benda diri sendiri tu. Okay. So kita nak bestkan lagi rollercoaster. Saya bawa tuan-tuan dan perempuan. Review rollercoaster yang sebenarnya. So masih lagi tangan yang sama. Okay. Rollercoaster tu akan bergerak. Tuan-tuan dan perempuan ikut landasan dia. Nak tengok rollercoaster ni akan bergerak selama 2 minit. Saya nak tengok dekat skrin. Berjaya ada perempuan dan perempuan yang ni naik rollercoaster. Okay. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Perempuan dengar. Are you ready? Okay. Okay. Ready. Alright. Ready. 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 Oke selamat menikmati Terima kasih. 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 Okay. Nak kaya. Alhamdulillah. Saya pun nak kaya jiwa dan raga. Kaya dunia akhirat. Nak balik kampung. Nak jadi ibu bapa yang hebat pada anak-anak. Nak jalan-jalan bawa anak-anak. Boleh. Jalan-jalan kusing dalam rumah. Itu dikira berjalan-jalan. Ada lagi? Nak pergi pantai. Boleh pergi pantai. Tak ada masalah. Cuma sediakanlah duit yang secukupnya. Kalau dia kompang. Silakan. Nak jadi ibu yang bahagia. Nak menunaikan haji. Menjadi orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Nak pergi kuantan bawa anak-anak. Okay. Boleh. Datang kuantan. Tak ada masalah. Nak pergi mandi sungai. Nak anak berjaya dunia dan akhirat. Okay. Ada lagi? Taip. Taip. Nak cucu air citra. Dah masuk. Nanti boleh share dekat saya sikit. Tak ada masalah. Okay. Semoga anak-anak menjadi seorang yang hebat. Ada lagi? Macam-macam nak. Okay. Betul. Macam-macam kita nak. Dalam kehidupan kita macam-macam yang kita nak. Haa. Tetapi. Adakah macam-macam tu kita boleh tercapai? InsyaAllah boleh tercapai. Kalau cara dia betul. Ada teknik. Ada strategi dia. Saya pun dulu macam tu. Macam-macam nak dicapai. Tapi bila saya pergi belajar, belajar, belajar. Tak nak ada teknik dia. Dan teknik yang untuk mencapai cita-cita impian kita. Matlamat kita. Tak perlukan kos. Tak perlukan bayaran. Tak perlu jadi kaya raya pun. Okay. Haa. Itu semua adalah zero. Kos. Boleh tercapai. InsyaAllah. Dalam slot akan datang saya akan sampaikan. Okay. So apa yang anda lakukan pada setiap hari menentukan sama ada anda berjaya atau tidak. So macam hari ini. Okay. Anda berada di dalam ruangan Google Meet ni bersama dengan pihak kemas. Bersama dengan saya. Bersama dengan cikgu Azrin dan juga rakan-rakan lain. Apa yang anda buat sekarang ni lah yang akan menentukan sama ada anda akan berjaya atau tidak. Contoh saya bagi. Haa. Kalau tak fokus, tak dapat apa. Kalau tak terlibat dengan aktiviti yang tadi rollercoaster, mungkin tak dapat apa. Saya terlibat, saya dapat peluh. Hari ni ramai orang susah nak berpeluh sebab duduk rumah dia kata. Hari ni saya bawa naik rollercoaster, kalau betul-betul buat, dia berjaya mengeluarkan peluh. Okay. Itu adalah satu kejayaan. Sebab ramai orang hari ini susah nak mengeluarkan peluh. Okay. Itulah yang dikatakan kejayaan apa yang anda lakukan hari ini. Termasuklah nak dapat anak yang berjaya. So, bila nak dapat anak yang berjaya, hari ni saya bawa satu tajuk di dalam program Parenting at Work kami. Satu sahaja. Sebab program tu memang sangat-sangat bagus. Okay. Dan program tu memang program yang berbayar sebenarnya. So, hari ni saya sampaikan sedikit daripada cedok, daripada modul tu saya sampaikan secara percuma kepada perempuan yang join hari ni. So, selama dua jam, satu jam. Silap. Satu jam saya bersama dengan perempuan. Ambil seberapa banyak ilmu yang dikongsikan. Practice dalam kehidupan. InsyaAllah. Impian yang tuan-tuan dan perempuan pilih tulis kat tepi ni akan tercapai. Buat. Ambil. InsyaAllah akan tercapai. Okay. So, soalan saya. Adakah anda kreatif? Sila taik di ruangan komen. Ya atau tidak? Dua sahaja. Ya atau tidak? Atau pendek lagi. Why? For yes and for no. Okay. Tidak. 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 Dua orang jawab ya. Yang lain. Tidak. Ada lagi. Tidak. 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 Tidak sama sekali. Susah pula kan. Okay. Ya. Ya. Ada yang ya. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Okay. Tuan-tuan dan perempuan. Kreatif ni. Siapa yang kreatif sebenarnya? Orang yang macam mana ni kreatif? Pada pandangan tuan-tuan dan perempuan. Bila sebut kreatif ya. Orang ni siapa? Cuba taik dekat komen. Siapa yang kreatif? Kalau yang tuan-tuan dan perempuan kenal. Oh. Masih ada ya. Orang yang kreatif. Siapa orang yang kreatif? Okay. Fikir-fikirkan. Dan taik di ruangan komen. Siapa orang? Suami saya. Okay. Mak saya. Lagi. Kawan saya. Anak saya. Suami saya. Okay. Ada lagi. Suami dan anak saya. Kawan saya. Cikgu saya. Jangan tulis nama saya kat situ. Saya walaupun sikit-sikit. Baik. 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 Okay. 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 Baik. Baik. Terima kasih puan-puan. Terima kasih ayah saya kreatif. Okay. So, bila sebut kreatif ni biasanya selalu orang kata orang yang kreatif ni orang yang pandai melukis. Okay. Seniman-seniman yang melukis dekat jalanan dan dia buat potret. Orang yang pandai menyanyi. Orang yang pandai menari. Orang yang pandai berlakon. Orang-orang seni. Haa. Itu yang dikatakan kreatif. Tapi adakah mereka sahaja yang kreatif? Kita ni tak kreatif. Untuk menjadi seorang ibu bapa, kita perlu kreatif. Bukanlah kreatif sampai ke tahap menjadi selebriti. Haa. Bukanlah sampai tahap orang kata kreativiti tu kita kena lukis gambar orang nampak sebiji macam muka dia. Haa. Tak ada. Okay. So kreatif dekat sini saya nak bawa pada tuan-tuan perempuan kita tengok apa gambar dia. Alright. Apa gambar tu? Otak. 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 Gambar apa? Yang lain? Haa kalau nak cakap buka mic. Jangan cakap dalam hati. Otak. 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 Adakah perempuan yakin dengan jawapan perempuan tu adalah otak? Otak. 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 Yakin otak? Otak. Yakin? 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 Yakin. 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 Yakin tu otak. Kalau jawapan saya katakan itu adalah gambar otak. Haa. Haa. Macam mana? Ya. Gambar otak. Haa. Otak dekat mana? Cuba tunjuk otak masing-masing. Tak nampak. Tak nampak. Otaknya duduknya dekat kepala kita yang berada di sebelah saya. Sebelah sini ni adalah haa gambar otak. So tuan-tuan dan perempuan, otak ni ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian? Ada dua bahagian. Okey. So mari buka kamera ramai-ramai. Buka kamera. Okey. Ambil. Genggamkan dua-dua tangan. Genggamkan dua-dua tangan. Okey. Tengok gambar tadi boleh nampak dah gambar saya kat tepi? Okey. Gabungkan kedua-dua tangan tu. Okey. Haa right. So gambar nampak janti. Gabungkan. Penumbuk tu jadi penumbuk. Okey. Yang pertama, angkat tangan sebelah kanan. Genggaman tangan sebelah kanan. Okey. Ramai-ramai sebut ini otak kanan. Ini otak kanan. Ini otak kanan. Ini otak kanan. Okey. Patah balik. Bawa tangan kiri ke depan. Sebut ini otak kiri. Ini otak kiri. Okey. Itulah besarnya otak tuan-tuan dan perempuan. Okey. Dekat kepala. Dekat depan dahi kita ni. Di dalam kepala kita. Itulah saiz otak kita. Besar ke kecil? Kecil. 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 Inilah otak yang mampu membawa perubahan yang besar dalam dunia. Sama ada ke arah yang baik ataupun ke arah yang buruk. Okey. Otak dan perempuan nak berjaya. Otak kanan dan otak kiri. Kita nak guna mana? Otak belah kanan yang lebih atau otak sebelah kiri yang lebih? Mana satu? Kalau siapa kata kanan lebih, taip satu. Kalau siapa kata dua yang lebih, taip dua. Dekat ruangan chat saya tengok. Belah kanan. Haa. Belah kanan lebih. Ada temut belah kanan. Ada lagi? Belah kanan. Belah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Gantung. Gantung otak. Kanan. 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 Haa. Kaki. Okey. Okey. Kanan. Kanan. Dua dua. Dua dua. Okey. Tuan-tuan dan perempuan. Tanda pun yang jawab. Kiri. Kiri tak ingat. Kiri tak ingat. Okey. So, Tuan-tuan dan perempuan. Untuk kita berjaya dalam kehidupan, kita kena gunakan kedua-dua otak kita. Kanan dan juga otak kiri. Dua-dua otak kena guna. Okey. Okey. Tapi hari ini. Hari ini. Otak. Haa? Otak-otak? Oh nak makan otak-otak. Haa. Nak makan otak-otak boleh hantar dekat saya sikit. Tak ada masalah. Saya pun rasa nak makan dekat otak-otak. Okey. Alright. Tuan-tuan dan perempuan. Otak kita hari ini. Kebanyakan kita menggunakan otak sebelah kiri atau otak sebelah kanan? Kiri. Kiri. Okey. Otak kiri untuk apa? Siapa tahu? Kiri. 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 Okey. Saya tunjuk. Saya tunjukkan. Okey. Otak kiri. Okey. Otak kiri berfungsi sebagai dia pendek dan dia adalah berkaitan dengan logik. Otak kiri. Okey. Otak logik. Saya tanya dekat puan-tuan dan perempuan tadi. Taip nombor satu. Taip nombor dua. Taip nombor tiga. Okey. Itu adalah urutan nombor. Betul? Haa. Itu semua jadi letak di sebelah otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri mesti adalah otak logik. Mesti ikut pagi pukul 8 pergi kerja. Balik pukul. Apa? Haa. Tak balik-balik kerja. Haa. Pukul 5 balik. Haa. Haa. Kalau waktu makan tengah hari pukul berapa? 12. Pukul 12. Pukul 12. Itu semua adalah. Itu semua adalah otak sebelah kiri. Otak logik. Kita dah ditetapkan dia punya jadual. Kita dah ditetapkan dia punya rutin. Kita kena ikut. Itu adalah otak sebelah kiri. So, hari ni ramai orang dia punya tahap otak sebelah kiri lebih cergas berbanding otak sebelah kanan. So, otak sebelah kanan. Haa. Otak ni lah otak yang kreatif. Orang yang suka melukis. Orang yang suka muzik. Suka keamanan. Suka tenangan. Orang yang nak berdoa. Dia akan ikut otak sebelah kanan. Okey. Otak sebelah kanan dia tak ada urutan. Okey. Dia boleh daripada satu. Lepas tu dia nak pergi seratus. Seratus lah pergi. Siapa boleh kata salahkan dia. Itu adalah otak sebelah kanan. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok gambar dekat depan skrin sekarang ni. Agak-agak otak sebelah mana yang tuan-tuan dan perempuan suka? Kanan. Pelah kanan. Otak belah mana? Kanan. Kanan. Sebab apa susu belah kanan? Widom. Sebab gambar susu. Sebab apa susu belah kanan? Sebab gambar. Sebab gambar. Okey. Sebab dia cantik. Dia berwarna. Okey. Anak-anak pun suka yang berwarna-warna. Yang cantik. Sebab tu dia suka conteng dinding. Sebab tu anak dia suka melari-nari. Sebab tu anak-anak kita dia suka berlari-lari. Sebab tu anak-anak kita hari ni dia suka buat macam-macam yang bukan-bukan yang menyakitkan hati kita kadang-kadang. Itu adalah otak kanan dia tengah membangun tuan-tuan dan perempuan. Tengah membangun. Dia tengah imajinasi. Dia tengah melakukan satu benda yang bahagia dalam hidup dia. So kita banyak menggunakan otak sebelah kiri kita menghalang. Kita menghalang anak-anak kita daripada aktifkan otak sebelah kanan dia. So lama-kelamaan itu yang menyebabkan dia membesar dalam keadaan terbangkut. So otak kanan kita perlu aktifkan, otak kiri perlu aktifkan tapi jangan tampak terover limit. Kalau terover limit tu yang jadi masalah tu. Kalau rumah kita tak cukup diconteng, rumah jiran sebelah dia pergi conteng pula. Lepas tu jiran datang, anak kau conteng rumah aku habis. Alah takde masalah. Otak kanan dia tengah aktifkan. Sekejap lagi parang naik kat kepala nanti kan. Janganlah sampai macam tu. Kreativiti kita pun ada hatnya. Ok itu adalah otak kiri dan otak kanan. Baik tuan-tuan dan perempuan. Sekarang, adakah tuan-tuan dan perempuan nak bersama-sama saya melatih otak kanan tuan-tuan dan perempuan? Kalau nak, sebut. Buka mic sebut nak. Nak. Ok, nak. Ok, kalau nak. Kalau nak, saya perlukan bantuan tuan-tuan dan perempuan yang ada dalam kereta tu. Kalau boleh dapat, lagi bagus. Kalau tak boleh dapat, tak boleh nak apa. Ok, so saya memelukan. Yang pertama. Ok. Nampak lihat? Gambar yang berada, soalan dia adalah sila kira titik hitam. Tidak taip jawapan tuan-tuan dan perempuan di ruangan chat. Jangan sebut. Cuma taip sahaja. Berapa titik hitam? Oh, titik putih je. Haa, terbaik dekat ruangan komen. Saya bagi 30 saat. Berkira, dah dapat jawapan, tulis dekat ruangan komen. Ok, terima kasih. Ada yang jawab? 35. Ada jawapan lain? Kita tengok. Haa, yang dalam kereta tu dia pening. Kejap, nampak kejap. Naik atas, naik turun, apa semua kan? 49. Apa yang anda lakukan hari ni menentukan kejayaan? Kejap, kejap. Oh, kejap, kejap. Tak apa, saya bagi masa. Tuan wari. 49, 49, 47. Haa, mula dah tertanya ni yang betul ke apa? 56. Ya, 56, 56, 56, 49, 4. Haa, 56. Oh, ok ada lagi yang ingin mencuba? Haa, minta anak tolong kira sekali. Macam sini, kira. Mata Umi tu dah tak betul dah tu. Haa, biar adik kira. 49, 49. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, masa anda tamat? Baik, baik. Banyak jawapan, banyak jawapan. Sila tamatkan chatting anda di tepi. Ok, so jawapan dia adalah terima kasih kepada yang menaib. Kasih Amanda, jawapan yang terakhir anda adalah jawapan kosong. So, itu adalah jawapannya. Kosong. Sayangnya, tepukkan yang gemurung untuk kasih. Ok, tuan-tuan dan perempuan gambar ni menunjukkan yang otak kiri tuan-tuan dan perempuan masih lagi aktif. Kalau yang taknya tu, yang kata kosong tu, otak kanan dia dah mula berfungsi. Ok, kita cuba pula test yang kedua. Ready untuk test yang kedua? Haa, dah mula tolak mata. Ok, tengok. Haa, ni pita hitam. Ok, kita tengok soalan yang kedua. Ready? Haa, apa yang anda nampak? Anda nampak you atau anda nampak me? Sila type di ruangan komen. Nampak you atau nampak me? You, you. Ok, bagi tiga puluh saat dia. You, you, me. Oh, ada jawab me. Ok, you, me. You, me. Baik, 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 baik. Baik. Ok, limau. Nampak cat. Dia nampak cat. Makasih Amanda nampak cat. Itu dah terlebih aktif otak kanan tu. Cat, dia nampak tu. Ok. Tiga, dua, satu. Ok, tamat. Ok. You atau me? Jawapan dia adalah you dan me. Tahniah kepada yang beri. Kedua-dua jawapan. So, maksud dia tadi, yang pertama tadi hanya kasih Amanda sahaja yang jawab dengan betul. Untuk test yang kedua, maksud dia ramai dah yang dah mula aktifkan otak kanan. Ok, kita tengok pula soalan yang ketiga. Ready? Soalan yang ketiga. Ok, ada yang dah mula, mula menggerakkan tangan. Haa, menggerakkan mata. Ok, kita tengok soalan yang ketiga. Haa. Gajah. Ya, gajah ini ada berapa kaki? Sila type di ruangan chat. Tumpah. Tak, type, type, type. Type. Sila type. Gajah ini ada berapa kaki? Sila. Haa, ajak suami saling kira. Haa, panggil. Bang, kira, tolong kira sekejap ni. Berapa kaki tu ada tu? Cuba tengok. Haa, tahniah kita dah ada seorang bapa yang berjaya mengikuti. Okay? Empat. Tiga, empat, lima, empat. 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 Ada lagi? Sepuluh saat. Sembilan. Lapan. Tujuh. Jangan kata dengan suami kak. Haa, kalau suami kata empat, tulis empat. Haa, kalau akak dah tulis lima, tulis lima tu. Jangan kado, jangan kado. Haa, kalau anak tu, kalau anak tu kata eh, ini bukan gajah. Ini siput. Tak ada kaki. Jangan marah, jangan marah. Okay? Eh, dua. Tujuh. Haa, okay. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Okay, tamat. Baik tuan tak ada perempuan. Gajah kalau secara logiknya memang ada empat kaki. Betul? Tujuh. Okay? Tetapi di dalam gambar ini gajah tu ada lima kaki. Okay? Nampak kerza saya? Ni kaki yang pertama belakang. Tepi dia kaki yang kedua. Kaki yang ketiga. Kaki yang keempat dan dekat dengan belalai dia adalah kaki yang kelima. Haa, itu adalah empat kaki. Sebab apa? Kalau otak kiri kita masih aktif, logiknya gadah memang empat kaki. Itu logik. Okay? Tapi dalam gambar-gambar boleh diterjermahkan dalam macam-macam bentuk. Sebab tu kanak-anak, kita gambar dia macam-macam. Itu adalah imajinasi eh. Okay. Tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada pencil warna, boleh guna pencil warna. Kalau ada marker pen, boleh guna marker pen. Tak ada masalah. So, kalau dah ada sila angkat dan tunjukkan kepada saya pen dan juga kertas. Wah, puan-puan sampai berhenti kereta kat tepi ke apa? Oh, siap berhenti nak menulis. Okay, kalau anak dan suami nak join sekali pun boleh. Bagi kertas asing, jangan campur. Buat bersama dengan anak-anak. Okay? Haa, dah ada. Dah ada. Terima kasih. Dah ada. Alright. Alright. Okay. Dah ada. Dah ready. Pastikan anda dalam kedudukan yang selesa. Ada meja, boleh guna meja. Tak ada kat atas lantai pun boleh. Tak ada masalah. Kalau siapa yang suka nak aktifkan otak sebelah kanan dia, saya sangat menggalakkan gunalah pen yang berwarna. Ataupun marker pen ataupun magic in. Okay? So, nampak lebih cantik. Okay. Tak bersedia? Ada yang belum cari lagi? Jangan conteng kat dinding eh. Haa, jangan conteng kat dinding, jangan conteng kat lantai. Kang nanti anak tengok eh. Dah mak aku pula conteng kat dinding. Selalu marah aku hari ni dia pula conteng. Haa, cari kertas tak jumpa ni pasal. Okay. Alright. Get ready. Baik. Cabaran dia adalah. Anda akan menggunakan tangan yang bukan biasa anda guna. Okay. Kalau biasa tulis tangan kanan, ini anda akan guna tangan kiri. Kalau biasa tulis tangan kiri, guna tangan kanan. Haa, saya tak nampak. Okay. Saya tak nampak. Tetapi apa yang saya cakap tadi adalah apa yang anda lakukan hari ini menentukan anda berjaya atau tidak. Okay. Haa, so kejujuran adalah tahap yang paling penting dalam online kelas ni. Kalau tidak jujur, saya kena berhenti dan semayang dulu untuk mohon doa kepada Allah supaya peserta saya jujur hari ni. Okay. Alright. Saya pastikan anda memegang pen di bukan, bukan tangan dominant. Kertas letak, jangan dipegang. Okay. Cabaran dia adalah. Anda tuliskan nama sendiri, nama penuh, nama suami atau nama isteri dan anak-anak dengan menggunakan tangan bukan dominant. Kalau yang tak berkahwin lagi, yang masih bujang, pastikan anda tulis nama mak dan ayah anda. Okay. Nama penuh seperti di nombor kad pengenalan. Ya. Okay. Tuliskan nama sendiri, nama suami atau isteri atau mak dan ayah dan nama anak-anak dengan menggunakan tangan dominant. Kalau siapa yang anak dia tu ada sepuluh orang, sepuluh-sepuluh lah tu dia. Oh. Nama bapak dia pun bint binti. Haa sepuluh kali lah ulang. Okay. Alright. Ya, nama penuh. Nama penuh. Nama penuh. Okay. Hodoh kisah. Aduh tak apa. Kita bukan nak tengok hodoh ke cantik ke. Ini adalah permulaan dia. Saya dulu awal-awal pun entah apa cacing kerawik dia keluar. Okay. Kita nampak. Zuraidam penuh tangan di handphone tu. Nampak ke Kak? It's okay. Boleh nampak kan? Baik, 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 baik. Haa ada yang tolong pegang kamera. Haa tengok. Okay. Haa isteri tulis suami tolong pegang. Bagus. Itu nama dia family planning. Baik, baik, baik. Ada yang dah siap? Ada yang dah siap? Boleh saya tengok siapa yang dah siap boleh angkat anda punya kertas. Haa kertas. Oh masih ada. Haa ada yang menulis menggunakan kertas warna. Cantik. Haa kalau siapa yang menggunakan visual background dekat belakang tu pastikan anda angkat kertas anda tu betul-betul dekat badan anda. Haa kalau tidak dia tak nampak nanti. Okay. Haa ada dah siap dah. Haa ramai yang dah siap. Wah cantik-cantik rupanya. Oh Nur Nadiha. Haa apa tu? Oh dia lari terus. Baru nak baca. Nur Amalina binti Aznan. Okay. Ada yang lain tu. Wah keciknya tulisannya. Haa. Haa Siti Maisarah ni. Apa yang dia tulis tu? Sekejap. Saya pin sekejap. Alamak. Eh nampak pisang-pisang. Haa Maisarah binti Muhammad Rahim. Haa. Okay 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 okay. Baik baik baik. Yang lain tengok. Saya tengok yang lain. Amy. Amy Suhailin. Amal Ridwan. Okay. Siapa lagi? Mana lagi? Nur Balkis. Dia ambil buku anak ke apa ni? Okay. Alina binti Harun. Okay nampak, nampak, nampak. Haa terlalu ramai sangat yang mengangkat tu. Okay. Tahniah, tahniah. Tahniah, 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 tahniah. Okay ada yang masih menulis kasih amanda tu. Okay. Jangan risau. Sebab dia adalah pemenang tunggal untuk cabaran kirakan titik hitam. Okay nanti pihak penganjur akan mengantar hadiah kepada anda. Saya tak tahu hadiah tu. Mungkin hadiah dia adalah titik hitam. Gajah. Gajah berlima kaki. Baik. Baik, 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 baik. Makin banyak, makin banyak. Okay terima kasih Nur Munirah. Ada Zuraidah Yunus. Okay cantik, cantik semua. Yang saya tak sempat nak baca minta maaf. Banyak sangat yang ada dekat sini. Maklumlah ada 21 ribu orang kan. Nak membaca semua 21 ribu orang tu. Oh ya Allah. Okay. Tahniah. Dari tepukkan yang gemuruh untuk tuan-tuan dan perempuan. Tu tepukkan yang gemuruh. Tepuk untuk diri sendiri. Okay. Tahniah. Okay. So tuan-tuan dan perempuan. Tadi adalah aktiviti secara ringkas untuk mengaktifkan otak kanan. Haa otak-otak kanan. So kalau kita nak orang kata kalau lelaki ni dia nak dapat tubuh yang sah-sah bangsa builder ni dia kena buat exercise hari-hari. Haa sama juga macam otak kita. Kalau kita hari-hari latih otak kanan kita. So hari-harilah akan dapat. Ada banyak aktiviti sebenarnya saya tak nampak nak cover untuk hari ni. Itu sebenarnya adalah untuk pemanasan otak kanan sahaja. Okay. Alright. Kalau sebenarnya. Kalau saya buat di kelas yang sebenarnya. Haa ini adalah aktiviti utama yang perlu dibuat. Okay. Tetapi aktiviti utama ni saya tak dapat buat pada online. Sebab kita akan beri hand out. So dalam hand out tu ada gambar. Ada lebih kurang 10 gambar. Dan perempuan kena lukis gambar tersebut. Okay. Kalau perempuan nakkan gambar tu insya Allah boleh PM saya balik ke. Boleh hubungi saya balik. Okay. Saya boleh bagi gambar. Tapi bila nak melukis gambar tu dia ada syarat-syarat dia. Haa ada syarat-syarat dia nak melukis. So bila tuan-tuan dan perempuan lukis insya Allah otak kanan akan mula aktif. Dan dia akan sama. Sama level dengan otak kiri. Dan teruskan naik setiap hari otak kita. Sebab kandungan otak kita ni neuron yang ada dalam otak kita ni triliun. Okay. Triliun ya tuan-tuan dan perempuan. Dia mampu menghancurkan dunia. Seperti apa yang berlaku hari ni. Covid yang berlaku tu. Itu adalah angkara Covid virus yang dicipta oleh manusia. Nampak dia punya kesan dia. Satu dunia menghadapi kesan dia. Okay. So otak manusia yang dikatakan sangat kecil. Tapi mampu menghancurkan dunia yang sangat besar. Alright. So insya Allah. Haa yang mana berminat. Boleh. Dan juga yang mana yang berminat untuk mengetahui program parenting kita ni. Haa boleh juga hubungi saya. Saya akan beritahu. Ini satu je slot. Daripada keseluruhan modul parenting yang kita buatlah. Okay. Baik. Ini sebab bikin perkongsian saya kepada tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana kita nak mengenali personaliti anak-anak kita. So saya amat yakin lah. Semenjak pandemik ini berlaku. Anak-anak lebih banyak masa bersama dengan ibu bapa di rumah. Haa so sebelum-sebelum ni dia orang dekat sekolah. Haa cikgu-cikgu banyak yang kenal karakter anak-anak kita ni sampai mana. Macam kita biasa di besar daripada darjah satu sampai tiga tahun lima. Banyak masa dekat sekolah. Kadang-kadang cikgu lebih mengenali. Haa kita ni macam mana berbanding dengan mak bapak kita. So hari ni tuan-tuan dan perempuan dua tahun saya rasa. Anak-anak bersama dengan kita. Baru ajar dekat dia ABC baru dua minit ajar. Dia tak dapat nak jawab kita dah jadi panas barang. Nak jadi hijau dah. Haa so bayangkanlah cikgu dekat sekolah tu. Okey. Haa jangan macam tu. Haa so kita kena aktifkan otak kanan kita supaya kita dapat menjadi pendidik kepada anak-anak kita. Okey so antara personaliti yang boleh diketahui. Anak-anak ni dia gemar bermain. Dan mencipta permainan baru. So jangan marah dia kalau dia cipta permainan-permainan baru. Jangan marah dia. Okey. Haa dia suka mencipta. Kadang-kadang kita tak boleh tengok permainan tu. Haa tapi dia mencipta. Dia suka mencipta watak baru untuk semua orang. Haa macam-macam watak. Anak saya yang tiga tahun hari ni macam-macam buka. Macam-macam karakter yang dia bawa. Haa kadang-kadang datang kat saya. Daddy wake up. Daddy wake up. Haa saya pun tak tahu daripada mana dia belajar. Daddy wake up wake up. Kejap-kejap dia menyanyi. Mummy finger. Mummy finger. Where are you? Haa. Macam tu pula. Saya pun hari ni dah. Dah terikut dah lagu-lagu tu kan. Okey. Haa suka menyanyi, menari dan meniru. Bermain dengan gam, plasticine dan kertas. Haa sebab itulah dekat kemas, dekat taska, dekat tabika. Banyak sangat benda-benda ni. Sebab itulah mengaktifkan otak kanan anak-anak kita. Okey. Haa menunjukkan emosi pada wajah. Haa. Ini kalau hari ni ni. Anak saya kadang-kadang bawa handphone. Bak tolong buka. Pakai fingerprint. Nak on. Bak tolong buka. Ambil handphone dia. Tak nak. Haa. Mulalah dia tunjuk emosi dia. Muka dia tak puas hatilah. Apa. Lari merajuk. Haa. Yang lelaki pun sama juga. Haa. So, personality anak kita tengok melalui emosi pada wajah. Haa. Anak juga adalah seorang yang spontan. Mencipta perkara baru dan menyeronokkan. Haa. Tu kadang-kadang. Kadang-kadang benda yang dia buat tu kita nak marah tapi tak jadi nak marah sebab mencuri hati sangat. Haa. Tu anak-anak. Haa. Dan dia memang suka pertanding. Haa. Kalau yang mana yang ada sepuluh anak tu. Haa. Tengoklah anak-anak masing-masing bertanding. Haa. Memang dia orang suka pertanding. Tapi pastikanlah mereka bertanding tu pertandingan yang sihat. Haa. Janganlah pertandingan tu pergi ambil pisau. Tengok siapa yang berani cucuk. Hantara satu. Hantara satu tak betul lah. Okay. Haa. Janganlah pertanding benda yang tak betul. Alright. So, ada banyak lagi personality yang boleh kita tahu dan kita juga ada test macam mana kita nak dapatkan lebih tepat personality anak-anak sebab bila kita dah kenal personality anak-anak kita baru kita tahu macam mana kita nak bantu dia. Macam mana kita nak bimbing dia. Macam mana kita nak guide dia. Supaya bila dia besar tu dia tidak aku kata ada di laluan yang tidak sebenarnya lah. Mungkin dia punya karakter adalah dia akan menjadi seorang orang kata pelukis. Dia minat pada benda-benda seni. Tapi kita nak dia jadi benda yang tak sepatutnya. Haa. Lain. Mungkin kat arah jadi pekebun ke. Haa. Dia tak minat. Haa. Dia minat melukis. Haa. So, kalau kita daripada awal kita dah tahu karakter dia macam tu. Kita sebagai mak bapak dah tahu macam mana nak bimbing. Itu jadi senang lah. Haa. Daripada kita tak tahu langsung. Okay. Haa. Itu antara personality anak-anak yang boleh kita ketahui. Baik. Okay. So, ini tampilan hujung-hujung dah sikit. Sedikit. Haa. Oh, kata. Kata-kata daripada saya lah. Haa. So, setiap anak tu berlainan setiap ibu bapa juga berbeza. Haa. Jadi, setiap penyelesaian seharusnya berbeza. Haa. Tak bolehlah menggunakan kaedah penyelesaian A untuk anak yang pertama gunakan juga pada anak kedua. Mungkin tak jadi. Haa. Mungkin kena guna cara yang lain. Kaedah yang lain. So, nak mencari kaedah-kaedah tu jalan penyelesaian tu Itulah yang kita perlu aktifkan otak sebelah kanan kita. Otak kreativiti. Sebab nak mencari penyelesaian ni dia tak ada urutan. Dia tak ada sekuen. Kita tak tahu. Okay. So, otak sebelah kanan lah. Yang menyebabkan kita mampu untuk menyelesaikan banyak masalah. So, hari ni, terus terang. Saya cakap ramai orang dalam keadaan cabaran tertekan. Haa. Tapi inilah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Okay. Dan, benarkan anak mengikut sebahagian besikan hatinya yang luar biasa. Tidak salah sesekali membenarkan tingkah laku yang aneh selagi tidak mendatangkan kemudaratan. Okay. Kalau dia nak buat pelik-pelik tu, biarkan. Boleh. Selagi kepelikan dia tu, tidak mendatangkan kemudaratan. Haa. Janganlah kalau dia tengok dalam YouTube tu. Haa. Ada kartu tu sampai melompat bangunan, dia pun nak pergi try. Haa. Itu janganlah. Haa. Kadang kata cik, apa, Bro G tadi cakap. Haa. Tidak salah sesekali membenarkan. Haa. Dia nak buat perkara aneh. Haa. Tu aneh sangat tu. Anak lompat mati tu. Kadang datang jumpa saya pula susah. Tadi Bro G cakap macam ni. Haa. Tak adalah. Okay. So, janganlah sampai yang kata memudaratkan. Okay. Biarlah aneh tu aneh bertempat. Haa. Jangan tak bagi langsung. Baik. So. Baik. Tuan-tuan dan perempuan. Hampir sampai ke penghujung. Haa. Hidup kita ini adalah ujian. Haa. So, ramai orang tahu hidup itu adalah ujian. Ujian bukan dekat sekolah sahaja. Haa. Sepanjang kehidupan kita adalah ujian. So, bila kita berhadapi ujian sama ada ujian yang kecil ataupun ujian yang besar. Haa. Kita seharusnya berdoa. Haa. Okay. Banyakkan berdoa pada Allah. Haa. Sekiranya Allah menjawab doa tersebut. Dia berkerendakan kita meningkatkan keimanan kita. Jika dia menunda doa tersebut. Dia sedang mengajar kita erti kesabaran. Okay. Dan jika dia tidak menjawab doa mu. Yakinlah pada Allah. Allah mempunyai perancangan yang terbaik kepada diri kita. Jangan sesekali kita melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Kita teruskan berdoa. Hari ini banyak sangat cabaran yang kita hadapi. Tekanan. Tekanan hidup. Tekanan anak-anak. Tekanan keuangan. Perbagai sudut datangnya tekanan. Okay. Dan jangan penting ingat dalam kepala kita. Ingat dalam hati kita. Itu adalah ujian. Okay. Itu adalah ujian. Hari ini kita sedang diuji. Bukan berkaitan dengan Covid saja. Tetapi ujian di dalam keluarga. Ujian bersama pasangan suami isteri. Ujian terhadap anak-anak. Ujian. So pastikan kita berdoa. Teruskan berdoa. Teruskan berdoa. InsyaAllah Allah menyediakan rancangan yang terbaik untuk kita. So anggap dah program yang diadakan hari ini. Satu program yang mengubah. Yang memberi pandangan yang luar biasa kepada diri tuan-tuan perempuan. praktikkan apa yang disampaikan supaya ujian tersebut semakin hari semakin mudah semakin mudah. Dan puan-puan berjaya untuk mencapai kehidupan. Okay. Jadi roller coaster saya telah sampai ke penghujung. Okay. Hampir melabuhkan tirian. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan-puan dan tuan-tuan. Atas kesudian mendengar coloteh saya. Yang tak berapa nak bagus sangat ni. Yang tak berapa nak ceredik pandai sangat ni. Tapi saya harap itulah dapat membantu kepada tuan-tuan dan puan-puan. So sebelum saya menyerahkan semula kepada MC. Ada apa-apa soalan yang puan-puan ingin tanya kepada saya. Dipsilakan. Okay. Tak ada soalan. Sekian. Terima kasih lah. Cepatnya ibu pergi. Tak ada soalan dah. Tak ada soalan. Tak ada soalan boleh. Tak ada masalah. Ada ibu bapa peserta yang ingin bertanyakan apa-apa soalan kepada penceramah kita? Boleh terus-terus on mic tu tanya je. Tak ada masalah. Kalau boleh saya jawab, saya jawabkan. Kalau segan nak tanya tu. Tak tahu nak kata apalah. Ada? Boleh type dekat mesej ke? Nak type dekat mesej pun boleh. Tak ada masalah. Oh saya tukar dulu. Sekejap ni. Saat sikit. Baik silahkan. Puan-puan. Temenum sebentar. Temenum seketika. Apa nak tanya. Bukan saya tak berani nak tanya projek. Saya takut saya. Saya pun tak tahu apa yang saya nak tanya. Baik. Puan Amalina Liana ni. Dia tadi tersenyum-tersenyum tu. Dah. Terpanggil. Nama kan. Risau pula. Puan Juliana Ibrahim. Saya sebenarnya tadi ada game satu saya nak main. Pilih nama. Tapi tak ada. Daripada Kasih Amanda. Assalamualaikum. Anak umur tiga hingga empat tahun. Biasanya guna otak kiri atau otak kanan. Okey. Untuk kanak-kanak ni. Okey. Pada juratih kemas ni lebih pakar. Dia tahu anak-anak. Anak-anak ni dia membesar dia. Dia lebih gemar menggunakan otak kanan. Bukan dia gemar otak kanan. Otak kanan tu lebih mengambil alih. Haa. Sebab tu. Setiap hari dia punya kelakuan tu berbeza-beza. Berbeza-beza. Tak sama. Kalau. Menconteng dinding tu lah. Antara. Sikap. Ataupun kelakuan. Tindakan yang ditunjuk oleh anak-anak. Yang menunjukkan aktifnya otak sebelah kanan. Okey. Haa. So. Dia suka bermain dengan plastosin. Haa. Dia suka bermain dengan. Dengan kertas. Macam-macam bentuk lah. Dia buat. Haa. Dia ronyoknya kertas tu. Itu otak kanan. Alright. So. Anak tiga empat tahun. Dia biasa tujuh tahun ke bawah. Mereka memang. Banyak menggunakan otak kanan. Haa. Bila masuk ke tujuh tahun. Dia dah mula masuk alam persekolahan. Haa. Di mula dia dekat sekolah tu. Dia dah mula dia ajar dengan rutin. So dah hari-hari dengan rutin. So otak kiri yang dipraktik hari hari. Otak kanan kurang. Haa. Pendidikan muzik. Kurang. Pendidikan seni. Haa. So kalau dekat Malaysia. Pendidikan muzik dan seni tu menjadi subjek utama. Mungkin otak kanan tu aktif lah. Sukan juga adalah untuk mengaktifkan otak kanan. Okay. Haa. Saya harap menjawab pada kasih Amanda. Kepada daripada. Ada seorang lagi. Haa. Tips untuk menjadi ibu bapa kreatif. Okay. Tips untuk menjadi ibu bapa kreatif. Macam tadi saya dah sampaikan. Haa. Macam mana nak aktifkan otak sebelah kanan. Kita kena buat benda yang luar kebiasaan kita buat. Haa. Contohnya tulis tadi. Kalau hari ni kita dah biasa tulis menggunakan tangan kanan. Haa. Setiap hari kita cuba praktis untuk tulis tangan kiri. Haa. Bukannya dalam semua benda kena tulis tangan kiri. So ambillah masa setiap hari. Kita spend 5 ke 10 minit untuk. Buat tulis tangan kiri. Setiap hari. Haa. Kalau biasa pakai tangan apa. Haa. Jump dekat tangan kanan. Tukar pakai tangan kiri. Kalau biasa bawa handbag sebelah kanan. Haa. Ini bawa sebelah kiri. Haa. Tapi janganlah kalau makan nasi tangan kanan. Pergi makan tangan kiri. Haa. Itu tak betullah tu. Okay. Haa. Pastikan menggunakan yang betul. Alright. So itu salah satu tipnya. And then tips-tips yang lain untuk menjadi ibu bapa kreatif. Haa. Kena datanglah kursus-kursus yang kami anjurkan dekat LPPKN tu. Lagi banyak kemahiran skill yang kita akan ajar untuk menjadi ibu bapa yang kreatif. Okay. Puan Fareha Farha. Haa. Daripada Puan Usna. Usna. Okay. Assalamualaikum nak tanya pasal pembelajaran aa PDPR eh. Cara yang terbaik nak nak belajar anak-anak. Okay. So PDPR. Haa. Ni soalan yang selalu ditanyalah. Kalau tuan-tuan dan perempuan. Yang mana yang masih belum mengikuti page LPPKN Negeri Pahang. Facebook. Okay. Haa. Nanti lepas ni. Saya masuk tu. Terus search. Terus like. Haa. Terus follow. Okay. Haa. Bulan lepas. Bulan lepas bulan Julai. Bulan Julai bukan bulan 6. Bulan Jun. Okay. So bulan Jun saya bawa dua slot live aa PDPR. Yang pertama saya bawa daripada seorang doktor daripada Maktab Peguruan. Yang kedua saya saya jemput orang nombor satu dekat Kementerian Pendidikan yang bertanggungjawab dalam PDPR. Haa. Dan tajuk dia adalah cabaran PDPR untuk untuk ibu bapa yang bekerja maupun tidak bekerja. So antara topik perbincangan boleh tengok dekat tu ada dua sesi yang saya buat tu dua slot. Tapi saya masukkan sikit dekat sini. Cara yang terbaik apa yang dikongsikan adalah kita bersama dengan anak-anak kita semasa PDPR. Haa. Kita duduk sekali. Haa. Join dengan dia. Sebab fokus anak-anak ni macam tuan-tuan darjah satu darjah dua ni. Dia punya fokus dia tujuh hingga dua belas minit je. Haa. Kalau cikgu tu berjaya menarik perhatian dia. Haa. So dia akan ikutlah. Kalau tak berjaya itulah peranan mak bapak. Mak bapak akan duduk bersama dengan dia bukan untuk memarahi dia tapi bersama-sama dengan dia. Haa. Dia tak akan rasa bosan. Dia akan duduk. Okey. So itu akan memudahkan lagi pembelajaran PDPR lah. Cabaran tu cabaran sebenarnya. Okey. Cabaran. Haa. Sebab kita masih belum ada tapi daripada Kementerian Pendidikan. Haa. Mereka sedang membangunkan satu manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan manual tu akan disebab luaskan nantilah. So insya Allah bila model apa model manual tersebut dapat dekat sekolah. Dia akan wawarkan jugalah pada ibu bapa. Cara yang terbaik lah. Okey. Itu jawapan saya untuk soalan Puan Usna. Dari Razifesi. Razifesi. Okey. Macam mana nak bagi anak mudah membaca. Mudah membaca. Okey. Okey. Anak ni hari ni. Macam tadi saya sebutlah. Saya balik pada slide tadi kan. Sekejap. Boleh eh. Haa Puan. Masuk roller coaster pula. Okey. Okey. Haa. Saya masuk ni. Okey. Macam mana nak bagi anak mudah membaca. Kalau tengok dekat sini. Anak. Suka mencipta watak baru. Untuk semua orang yang nombor dua ni. Dia suka mencipta watak yang baru. So antara watak-watak yang pertama yang dia cipta. Adalah watak-watak yang berada dekat dengan dia lah. Haa. Mak bapak dia. Biasanya. So kalau kita nak. Anak kita mudah membaca. Kita duduk sekali dengan dia. Membaca. Haa. Waktu-waktu dia nak tidur tu kan. Kita belilah buku. Buku kisah-kisah Nabi. Haa. Kisah-kisah. Haa. 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 Ilmuwan Islam. Yang berbentuk bersih kanak-kanak. Kita duduk. Haa. Haa. Baca dengan dia sekali. So daripada situ dia akan mudah ingat. Dia akan ingat. Dia akan masuk memori dia. Dia akan ingat. Lama kelamaan dia akan mudah membaca. Sebab anak-anak ni ingat. Membaca. ABC urutan daripada perkataan. Gabung perkataan jadi ayat. Ayat digabungkan jadi perenggan. Itu adalah otak kiri. Otak kiri. Sekarang ni otak kanan dia orang lebih. Haa. So bila nak aktifkan otak kiri. Haa. Dia orang lambat lah. Haa. Belum warming up. Haa. So kita kena duduk sekali. Ikut bersama-sama dengan dia orang. InsyaAllah. Boleh membaca. Alright. Itu jawapan saya untuk soalan daripada Razi. Haa. Daripada Puan Nur Munirah Abdul Razak. Adakah perlu sentiasa bagi anak bebas memilih untuk meransam perkembangannya? Bolehkah parent tetapkan sesuatu dengan tujuan mendisiplinkan anak? Contohnya daripada segi pemilihan pakaian. Okay. Okay. So ini kita kena tengok kategori anak lah. Haa. Kategori anak. Anak tu anak tu kata bawah tujuh tahun ke. Ataupun sekolah rendah. Haa sekolah mendengah dah masuk remaja. Lain lah. Susah dia punya kaedah dia sikit. Tapi anak tu. Yang pertama kita biar dia pilih. Okay. Kita biar dia pilih. Pakaian macam mana yang dia nak. Bila dia dah pilih. Kita akan bagi justifikasi lah. Haa. Kalau dia pakaian tu sesuai atau tidak sesuai. Haa. So justifikasi tu mestilah justifikasi ataupun jawapan yang mudah difahami. Haa. Contohnya kalau dia pakai skirt. Okay. Kita tak nak dia pakai skirt. Haa. Itu anak saya yang. Yang kecil lah. Tapi dia tak minta lah hari ni pakai skirt lagi. Haa. Dia kata nak pakai skirt. Haa tak. Kakak ni kalau pakai skirt ni. Sekejap lagi banyak nyamuk gigi. Tak cantik kaki kan. Nanti orang nampak kaki tak cantik. Orang cakap apa pula. Haa. So lama-lama dia fikir. Haa. Sebenarnya kita nak dia tutup aurat. Itu je. Takkan kita daripada Islam dia kena tutup aurat. Perempuan tak boleh benda kan. Haa. Memang dia tak faham lah. Okay. Kita ajar benda yang dia akan rasa macam. Sebab anak-anak ni. Dia akan fikirkan. Haa. Ganjaran lebih. Haa. Ganjaran. Apa yang dia dapat. Sama ada benda dia dapat tu. Baik ataupun tidak baik. Kalau dia nampak ganjaran tu. Menyebabkan dia rasa. Eh tak bolehlah. Haa. Dia tak nak. Haa. Sama juga pakaian. Sama juga tudung pakai. So macam anak saya yang nombor dua hari ni. Anak saya dah mula. Belajar mengaji. Sebab apa? Sebab hari hari dia tengok abang dia duduk mengaji dengan umi dia. Haa. Hari ni dia belajar mengaji. Sebenarnya anak saya nombor dua tu. Saya tak panggil lagi untuk mengaji. Tapi dia hari-hari dia tengok abang dia. Haa. Dia mula ikut. So hari ni pun dah. Jadi yang satu. Satu benda yang cantiklah. Haa. Dalam kehidupan. Okey. So anak-anak kita biar dia pilih dulu. Kita jangan halang dia untuk pilih. Haa. Tapi. Pastikan lepas dia pilih tu. Kita bagi tahu. Kenapa. Boleh. Kenapa tak boleh. Haa. Itu jawapan saya. Boleh tengok. So kalau berjaya kita mendidik daripada anak-anak. Kita nak. Sebab. Bila dia sampai alam remaja. Dia akan. Haa. Nak buat lebih yang ekstrim. Lebih yang kata. Dia di luar dugaan. Haa. Tapi masa tu. Haa. Kalau dia nak buat sesuatu. Dia rujuk balik kepada mak bapak dia. Itu satu kejayaan yang bagus lah tuan-tuan perempuan. Haa. Sebab remaja hari ni dia tak nak rujuk. Mak bapak dia dia buat. Haa. Sebenarnya. Sejak awal kita tidak pupuk nilai macam tu. Kita tak pupuk nilai supaya anak menjadikan kita sebagai role model. Mak bapak sebagai role model. Mak bapak sebagai tempat rujukan. Haa. Salah satu faktor dia sebab apa? Sebab mak bapak sibuk dengan bekerja. Ibu bapak kalau kat pandang boleh tengok lagi. Mak bapak dua-dua kerja berapa lama masa yang kita ada dengan anak-anak. Haa. Itu salah satu faktor. Sebab tu dalam parenting award yang kami buat bagaimana nak imbangkan antara kerja dan keluarga. Imbangkan. Bukan kata kita berhenti kerja. Tak. Haa. Kerja tetap kena teruskan. Keluarga jangan diabaikan. Haa. Itu dalam parenting award. Kita ajar. So bila benda tu kita ajar. InsyaAllah. Anak-anak ni akan menjadikan ibu bapa dia sebagai role model. Tempat rujukan. Segala-gala apa masalah dia akan rujuk pada mak bapak. Sampailah dia dewasa nanti. InsyaAllah. Okay. Itu jawapan saya untuk Puan Nur Munira. Okay. Ada lain? Takde kot rasanya? InsyaAllah. Ada apa-apa lagi ibu bapa nak tanya kepada pencerama kita? Ada yang nak hantar otak-otak ke? Haa. Lapa raya. Lapa. Okay. Alright. So saya rasa itu sahaja yang sempat saya kongsikan. Saya mohon maaf kepada perempuan atas masa yang terlebih diambil ke. Haa. Patutnya sejam ni jadi dah sejam lebih pula kan. Haa. Mohon ampun. Maaf. Haa. So saya harap apa yang disampaikan memberi manfaat kepada diri tuan-tuan dan perempuan. Apa yang kekurangan, kelemahan tu datang daripada diri saya sendiri. Apa yang baik tu datang daripada Allah SWT. Dan saya sudahi dengan wabilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pihak moderator. Silakan. Terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Nur Azizi bin Muhammad Nasir. Dengan nama glamournya Broji. Okay. Alhamdulillah selesai sudah selamat kita pada petang ini. Semoga apa yang disampaikan akan memberi banyak input dan perkongsian menarik pada kita semua sebagai ibu bapa. Sebelum saya terlupa saya mohon kerjasama ibu bapa untuk menjawab borang kajis lidik dan soalan post test yang telah disediakan oleh urus dia kita di dalam grup WhatsApp ya. Terima kasih di ucapkan. Okay. Ada ambil gambar? Okay. 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 Buka webcam Amman Amman boleh ambil gambar. Okay. Saya mohon kerjasama daripada ibu bapa, peserta semua untuk membuka camera. Banyak pembantu student practical ada lagi ke tak? Ada tak? Ada makna? Haa Yana. Okay Yana boleh tolong eh? Okay bolehlah ibu bapa. Bersedia. Boleh-boleh tudung sikit kiri kanan depan belakang. Haa. Ada anak boleh pegang anak sekali. Haa kalau suami kat tepi ambil jangan sekali. Encik Hamidi kita ada ke? Sarah. Encik Hamidi. Ada ada. Haa ada Alhamdulillah. Oh siapa tu? Sarah. Sarah. Macam tu lah ya ibu-ibu di rumah. Biasa. Memang biasa yang tu. Itu adalah kreatif namanya. Kreatif. Tekan nombor satu. Okay. Ready? Tiga shot eh Yana. Kita angkat best. Kita ikut aa Tak kira Yana. Satu dua tiga. Kalau tidak tak dengar. Suruh ambil. Okay one two. Satu. Satu. Dua. Tiga. Suka. Dah. Okay dah. Okay terima kasih kepada Encik Muhammad Nur Azizi binti Muhammad Nasir. Bin. Bin. Maafkan saya. Tak apa. Tak apa. Encik Muhammad Nur Azizi binti Muhammad Nasir. Dengan berakhirnya cerama itu tadi maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Sengkalau perhargaan dan terima kasih di ucapkan pada semua yang terlibat. Pencerama-pencerama yang hebat. Pegawai kemas daerah Pekan. Penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Parlimen Pekan. Penyelir-penyelir kawasan dan semua ibu bapa peserta pada petang ini. Saya mewakili barisan urustia memohon ampun di atas salah silap sepanjang pengendalian majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan kekurangan itu datangnya dari kelemahan kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih banyak tuan. Sama-sama haa. Sama-sama insyaAllah. Nanti gambar saya instead. Guruji, nak cik nak Ibu Zee. Aku nak letak FB ya. Dekat FB ya. FB ya? Sekejap. Kelih tak pentang menjauh di sana. Sudah setinya kau fikirkan dirimu. Dari luang-luang berperti wang lalu. Ingin aku kesampaikan rindu-duang melihat hati. Aku cincinlah hari yang menutupkanmu. Sambil aku kutu dan nombor dalam menghiasa. Kita boleh send jugalah dalam grup WhatsApp parent ni. Okay, baiklah. Okay, baiklah. Kutu dan nombor dalam. Dalam angin bertiup pelaku. Ingin ku sampaikan rindu-duang di hati. Pelaku cinta ini untuk kamu. Sambil ku tenung-mulang menghiasa. Selamat malam. Dan kau cinta di dekat lain-lain. Dan kau lakukan rasaku. Kutu. 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 Selentak. Dengaraku. Bersama. Dari teman-lain ku. Menyadu. Menari. Bersama. Diriku. Namaku. Ku asliakan. Dan telatau mungkin di hatiku. Kutu. 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 Aku jatuh cinta. Amir. Warpما. Susu. Minset. No. Luhas. Serum. No. Well. Hello. chte. Í Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!